Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Akuatik. Sekitar pertengahan tahun 2018, warga Bojongsoang digegerkan dengan penemuan ikan aneh berkurantak lalsim di sungai Citarum. Sorihin, seorang warga kampung Cikares menemukan ikan sepanjang 1,8 meter dengan berat 90 kilogram terdampar di banteran sungai Citarum, tepatnya di bawah jembatan Bojongsoang. Ketika melihat ikan berwarah hitam di dekat perahunya, Sorihin langsung berinisiatif untuk mempindahkan ikan tersebut ke daratan. Saat dipindahkan, ikan raksasa itu sudah dalam kondisi mati. Sabar mengenai penemuan ikan raksasa itu sontak menjadi perbincangan di kalangan warga Bojongsoang. Tak ayal membuat sebagian orang berpikir ke arah mistis. Ada yang menyebutnya itu adalah ikan yang siluman. Bahkan ada yang menyebut juga ikan raksasa, yaitu sebagai penunggu sungai Citarum. Setelah diseliki, ternyata ikan tersebut adalah ikan biasa yang memang memiliki tubuh yang besar jika dibandingkan dengan ikan lainnya. Akhirnya, warga pun mengetahui bahwa sebenarnya jenis ikan itu adalah ikan kantrah atau bahasa latinya ikan Arafianabidas. Jadi, mitos seputar ikan siluman yang mati di sungai Citarum tidaklah benar. Bukan hanya satu atau dua kejadian. Memang sungai yang memiliki gelar sebagai sungai terpanjang di Tatar Sunda ini memiliki banyak mitos yang mampu membuat buluk-buluk merinding. Tapi mitos tetaplah mitos. Semua yang digosipkan belum tentu ada kebenerannya. Sungai Citarum memiliki julukan sebagai sungai terpanjang dan terbesar di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarum merupakan sungai yang memiliki nilai sejarah di Tataran Sunda pada era kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Namun, sangat disayangkan pada tahun 2013, sungai yang membentang sepanjang 300 km ini menyandang predikat sungai terjemar dan menjadi salah satu terkotor di dunia. Green Cross Switzerland Dan Blacksmith Institute telah membenarkan hal tersebut. Waduh, sayang sekali ya. Kasian juga ikan-ikan kalau rumahnya terjemar. Tapi tenang, pada tahun 2018 telah dirilis program terbaru yang didorong langsung oleh Presiden Joko Widodo, yaitu program Citarum Harum. Program itu bertujuan buat memulihkan ekosistem sekitar Citarum biar kondisinya membaik lagi. Sungai yang aliran airnya melewati 13 kabupaten atau kota ini memang menyimpan banyak ikan-ikan endemik khas yang umumnya ikan tersebut juga merupakan ikan konsumsi. Kira-kira ikan apa aja ya yang menghuni sungai Citarum? Yuk kita bahas 10 jenis ikan penghuni sungai Citarum. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama adalah karper rumput. Pada tahun 1915, ikan ini didatangkan ke Indonesia, Sumatera. Dan pada tahun 1949, didatangkan ke Jawa dengan tujuan buat dibudidayakan. Ikan karper rumput atau yang sering disebut juga dengan ikan grass carp ini mendiami aliran sungai Citarum sudah sedang lama. Ikan ini termasuk ikan konsumsi yang dagingnya terasa lezat dan gurih. Ikan grass carp atau ikan koan atau ikan karper rumput merupakan herbivora yang hidup di air tawar. Ikan jenis ini memakan tubuhan air seperti hydrilia spesies, salvinia, rumput-rumputan, atau tubuhan air lainnya. Sehingga ikan ini adalah dipakai sebagai ikan pengendali gulma air baik di kolam maupun di perairan umum. Ikan karper rumput ini bisa hidup di air yang keruh dan menurunkan sungai-sungai yang panjang karena menyukai air yang berarus beras. Jadi itulah alasan mengapa ikan karper rumput ini betah hidup di sungai Citarum. Yang kedua, sapu-sapu. Ikan kedua yang meniami aliran sungai Citarum adalah ikan sapu-sapu. Siapa sih yang nggak tahu ikan ini? Ikan membersih akwarium ini memang sangat toleran terhadap kondisi semua air. Ikan dengan nama latin Liposarchus pardalis ini memiliki warna tubuh hitam dengan beberapa sisi keras yang membentuk pola-pola semacam batik. Ikan ini cukup pasif di mana ia biasa memakan alga. Ikan sapu-sapu ini terkenal menjadi ikan yang sangat tahan banting. Tapi pada awal bulan Agustus di tahun 2020, warga Karawang, tepatnya di kampung Sumedangan, kejamatan Teluk Jambetimur, dikejutkan dengan penemuan dua ikan sapu-sapu yang mati terdampar di aliran sungai Citarum. Selain itu, terdapat juga puluhan jenis ikan lain yang mati diantaranya ikan Tawes, Mujahir, Lundu, dan Jambal. Warga itu menyebut ada dua kemungkinan kenapa ikan-ikan itu mati. Pertama, karena air di sungai mengandung limbah beracun sehingga ikan shock. Dan kedua, bisa saja ikan mati karena berkurangnya kadar oksigen dalam air akibat proses purifikasi atau permunian limbah oleh bakteri di dalam sungai. Padahal ikan sapu-sapu ini terkenal sangat toleran, tapi tetap aja kalau airnya terlalu kotor dan tercemar bisa mati juga. Namanya umur kan nggak ada yang tahu juga ya. Yang ketiga adalah ikan peperek. Peperek atau kalau di Sunda seringnya disebut ikan pepetek. Ini punya tubuh kecil dan pipi berwarna keperak-perakan. Ikan yang memiliki nama latin, Leigonatus eculus ini punya kemampuan unik. Ia memancarkan kehayaan kemilau yang lazim disebut biomuminis. Kehayaan ini dikeluarkan oleh bakteria yang hidup bersimbiosis dengan peperek pada organ khusus yang letaknya dekat kerongkongan ikan. Ikan peperek ini sebagian besar mendiami dasar sungai Citarum karena termasuk ikan demensal. Yang keempat, Ikan Lais. Ikan Lais adalah ikan predator yang hidup di air tawar dan cenderung bergalompok. Ikan yang termasuk dalam genus Cryptopterus ini tidak memiliki sisik di tubuhnya. Ikan Lais sering hidup di perairan yang dicirikan dengan warna air coklat tua sampai kehitaman. Karena adanya asam humat dan pH yang relatif rendah. Mungkin ini yang jadi alasan kenapa ikan Lais sampai sekarang betah hidup di sungai Citarum. Seperti ikan karper rumput, ikan ini juga seringkali dijadikan sebagai ikan konsumsi oleh sebagian besar masyarakat sekitar aliran sungai Citarum. Selain dinikmati sebagai sajian ikan segar yang langsung dimasak, ikan Lais juga biasa diawetkan menjadi ikan asin atau juga ikan asam. Dan olahannya disebut sebagai ikan salai. Ikan ini juga sangat cocok dijadikan ikan konsumsi karena kandungan gizinya yang lumayan tinggi. Yang kelima adalah Gabus. Kalau ikan yang satu ini sudah pasti dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Pasalnya ikan Gabus menyandang dua gelar yaitu sebagai ikan konsumsi dan kadang ada juga yang dijadikan ikan hias. Ikan Gabus ini menjadi salah satu yang mendiami sungai Citarum. Terbukti pada akhir 2019, Usman seorang warga di Bandung Barat mendapatkan seekor ikan Gabus berukuran terlapa tangan orang dewasa. Ia memancing menggunakan pasir. Usman yang sudah lama melakoni kegiatan memancing menggunakan pasir dengan dua teman lainnya. Ini mengaku berangkat dari rumah sejak pagi dan pulang pada sore hari. Katanya kalau air selain ditarum sedang normal, bisa saja mendapatkan ikan Gabus belasan kilogram. Wow, mantep banget ya. Ikan Gabus yang berhasil ia tangkap biasanya buat dimakan. Atau kalau emang tangkapannya banyak, ikan Gabus biasanya dibagikan. Apalagi baginya ikan Gabus buat obat dan mengandung albumin serta nutrisi lainnya. Albumin ikan Gabus mengandung substansi zat asam, aminolisin, dan prolin yang berguna untuk jantung. Yang keenam adalah Carver Cina. Sesuai namanya, ikan ini berasal dari Cina. Sejak abad ke-18, ikan Carver Cina ini sudah masuk ke Indonesia dan mulai dibudidayakan terutama di Jawa Barat. Seperti ikan mas pada umumnya, ikan Carver Cina ini termasuk ikan konsumsi. Masuknya Carver Cina ke Indonesia ini sebenarnya untuk keperluan penelitian, yaitu pada tahun 1970-an. Kemudian pada tahun 1974, didatangkan oleh perusahaan swasta. Selanjutnya, pada tahun 1987, ditebar di Waduk Saguling. Nah, setelah itu, barulah dari tahun ke tahun, ikan Carver Cina ini ditebar ke Waduk Cirata dan Jatiluhur. Sehingga menyebar ke daerah aliran Sungai Citaro. Yang ketujuh adalah ikan betok. Ikan dengan nama latin Anabas Testudinis ini merupakan ikan endemik dari Sungai Citaro. Ikan betok memiliki tubuh berwarna hitam sampai hijau bocat. Panjang tubuhnya bisa mencapai 25 cm hidup di pasar perairan tropis. Berbeda dari ikan gadus, ikan betok ini jarang dipelihara orang dan lebih sering ditangkap sebagai ikan liar. Dalam keadaan normal, sebagian ikan umumnya ikan ini bernafas dengan insang. Tapi ternyata betok memiliki kemampuan seperti ikan gadus dan lele, yaitu mengambil oksigen dari udara. Usut punya usut, ikan ini memiliki organ labirin di kepalanya. Jadi doi bisa kuat lebih lama kalau nggak ada air sekalipun. Uniknya lagi, betok bisa merayap naik dan jalan di daratan pakai tutup insang yang dimekarkan dan berlaku sebagai semacam kaki depan. Namun walaupun begitu, ikan tetaplah ikan yang selalu membutuhkan air. Nggak bisa lama-lama di darat. Karena kalau terlalu lama di darat pun, ikan betok ini bisa mati. Yang kedelapan, nilem. Ikan yang masih satu kerabat dengan ikan mas ini memiliki nama latin Osteocillus acelti. Ikan ini merupakan ikan asli Indonesia alias ikan warlock. Nilem senang hidup di habitat sungai karena tempat tersebut biasanya akan ditubuhi pakan alami dari kelopok Peripterstetai, Cionepcai, dan Chloropistai. Itulah sebabnya nilem ini ada di sungai Citarum. Namun ironisnya, dari laporan ekspedisi Citarum Kompas yang dilakukan sekitar bulan April hingga Mei 2011, disebutkan ada sekitar 14 jenis ikan yang menghilang dari sungai Citarum dalam kurun waktu sekitar 40 tahun hingga tahun 2007. Dan salah satu ikan yang menghilang itu adalah ikan nilem. Dengan adanya berita tersebut, pada awal Januari 2022, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo melalui kunjungannya ke dalam rangka program Citarum baru mendebarkan 110 ribu benih ikan nilem ke tengah perairan waduk dirata yang termasuk ke dalam salah satu daerah aliran sungai Citarum. Yang ke sembilan, Lele Dumbo. Aneh sih kalau ada yang masih nggak kenal sama ikan yang satu ini. Pasalnya ikan lele ini sering banget nongkrong di pinggir-pinggir jalan dengan sambal pecel yang jadi tambahan menunya. Yaps, pecel lele. Makanan sejuta umat ini menjadi kuliner dengan cita rasa yang tak tertandingi. Ikan ini suka mageran kalau siang hari dan lebih aktif di malam hari alias nonggurnal. Kabarnya ikan lele Dumbo ini ternyata salah satu penghuni sungai Citarum loh. Disebut Dumbo karena ikan lele ini memiliki tubuh yang besar jika dibandingkan dengan lele lainnya. Selain itu juga patilnya tidak setajam lele lain sehingga lebih disukai untuk ikan konsumsi. Yang ke sepuluh, Ikan Mas. Ikan satu ini juga sangat terkenal dengan ikan yang sering dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Karena sering jadi ikan konsumsi, masyarakat sekitar aliran sungai Citarum khususnya daerah Waduk Sakuling ini banyak banget yang membudidayakan ikan mas pakai KJA atau keramba jaring apung. Sejak tahun 1197, Hopin dan adik-adiknya sudah mewarisi 20 peta keramba jaring apung atau KJA dari orang tuanya. Ia mewarisi di perairan Waduk Sakuling di desa Rancapanggung, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, di tahun ke-3 sampai tahun ke-4, budidaya Hopin ini sudah merasakan nikmatnya. Dari hasil panen KJA tersebut, dia bisa menyisikan uang buat beli tanah, bangun rumah, dan menambah jumlah kolam. Wah, luar biasa sekali ya. Namun sayangnya, di tahun 2003, masalah datang silih berganti. Ikan mati secara massal berulang setiap kali tebal. Akibat sering rugi, tahun itu juga Hopin berhenti budidaya ikan mas. Ngomongin soal ikan mas, ikan ini senang hidup di perairan tawar yang airnya tidak terlalu dalam dan alirannya tidak terlalu deras seperti di pinggiran sungai Akal Danau. Makanya, ikan mas ini sering dijumpai di tepi sungai Citarum. Ikan ini juga tergolong jenis Omnivora. Ya, kini ikan yang dapat memangsah berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun binatang renik. Namun, makanan utamanya adalah tumbuhan dan binatang yang didasar dan tepi perairan. Kesimpulan Citarum sudah terkenal sebagai sungai terpanjang di tatap Sunda, jadi pastinya masih banyak banget jenis ikan lainnya. 10 ikan tadi adalah contoh ikan yang mendiami sungai Citarum. Bukan berarti tidak ada ikan yang lain lagi ya. Nah, kira-kira selain 10 jenis ikan tadi, menurutmu ada ikan apa lagi ya di sungai Citarum? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Duh!